Pemimpinan Partai Setempat Pemimpinan Partai Setempat Pemimpinan Partai Setempat Kita akan serahkan apakah nanti kita koordinasikan apa ini masuk ke Gakumdu atau masuk ke mana ini akan kita. Tapi kalau itu kan mungkin ya bukan ke Gakumdu kan, bukan langgaran pemilu itu. Ya tetap akan kita koordinasikan ini bagaimana untuk masalah APK ini. Karena sudah seapa, ada beberapa yang sudah mengganggu. Pak, sejauh ini ada? Iya Pak, ada berapa total kecerakan gara-gara APK itu Pak di Boda Metro Pak? Yang kemarin mungkin baru termonetar baru satu. Baru yang di Gakumdu ya? Yang di Gakumdu itu. Tapi belum ada pihak yang dilaporkan gitu Pak? Iya belum, belum ada. Belum ada. Belum ada. Makanya kita, yang penting makanya kita kegiatan preventif yang kita gelakan hari ini. Yaitu melakukan patroli terutama dengan kita mengajak dari bawah selur dan mengajak dari Satpol PP juga untuk melakukan patroli. Pak, dari hasil patroli itu yang rawan di mana? Bahkan di Mampang banyak waktu itu Pak? Di Mampang, pokoknya jalan-jalan layang semuanya. Semuanya jalan layang itu semuanya, saya lihat APK-nya juga apa? Nah, polisi kalau tiba-tiba mengambil ini kan akan menjadi kontraproduktif. Jadi kami selalu mengajak dari bawah selur sama Satpol PP. Maksudnya polisi tidak bisa saya enak yang ambil gitu Pak ya? Iya. Tapi kalau sudah mengganggu sekali, sudah terjunya, apa boleh buat kami amankan? Siapa yang bawahnya, Pak? Ya, khususnya para partai dan para yang khususnya yang masang sebetulnya. Maka mereka disuruh. Harusnya mana tempat yang bisa dipasang dan mana sekiranya tidak mengganggu ketibaan umum, ya silahkan. Tetapi kalau pemasangannya pun tidak benar ini membahayakan, ya tolong untuk lebih diperhatikan lagi. Untuk pemasangannya, kembali.